Presiden Jokowi menilai tes wawasan kebangsaan dalam rangka alih status pegawai KPK menjadi ASN tidak bisa menjadi dasar pemberhentian 75 pegawai KPK. Sementara itu 75 pegawai KPK yang dinonaktifkan melaporkan Seno Aji, salah satu anggota dewas KPK atas dugaan pelanggaran kode etik. Presiden Jokowi menilai tes wawasan kebangsaan atau TWK dalam rangka alih status pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK menjadi aparatur sipil negara atau ASN tidak bisa menjadi dasar untuk pemberhentian 75 pegawai KPK yang tidak lulus tes tersebut. Dalam uji materi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang perubahan kedua, Undang-Undang KPK menyatakan jika proses pengalian status pegawai KPK menjadi ASN tidak boleh merugikan hak pegawai KPK untuk diangkat menjadi ASN. Komisi Pemberantasan Korupsi KPK harus memiliki SDM-SDM terbaik dan berkomitmen tinggi dalam upaya Pemberantasan Korupsi. Oleh karena itu, pengalian status pegawai KPK menjadi aparatur sipil negara, ASN, harus menjadi bagian dari upaya untuk Pemberantasan Korupsi yang lebih sistematis. Sementara itu, Novel Baswedan mewakili 75 pegawai KPK yang dinonaktifkan melaporkan Seno Aji, salah satu anggota Dewan KPK, atas dugaan pelanggaran kode etik ke Dewan Pengawas KPK. Indri Yanto hadir bersama Ketua KPK, Firmu Bahruri, dalam konferensi pers terkait pengumuman hasil tes wawasan kebangsaan TKW. Pegawai KPK beberapa hari lalu. Kehadiran Indri Yanto tersebut dinilai bermasalah karena ia merupakan anggota Dewas. Salah satu anggota Dewas, Prop. Isa melanggar kode etik. Dewas itu secara kelembagaan itu harus tetap kita jaga. Hari-hari ini Dewas dirasakan sudah berpihak terhadap pimpinan. Padahal selain dia punya fungsi pengawasan, Dewas itu adalah fungsi hakim etik. Sebelumnya, 75 pegawai KPK yang tidak lulus tes wawasan kebangsaan resmi dibebas tugaskan dari KPK. TWK merupakan proses alis status pegawai KPK menjadi ASN. Tim Liputan iNews melaporkan.